Baik, sebutan solo putri itu sebetulnya sebutan baru ya Mbak Karena pakaian adat semacam yang masih Itu kan kalau untuk resepsi biasanya menggunakan Kalau hati pakaian kemudian menggunakan kebayang panjang Dasarnya putri kemudian burkir Nah itu sebetulnya referensinya adalah Susana Prameswari atau Pramaisyuban Oke, bludru dan bordir ya Baya panjang, jadi yang terutama baya panjang Lalu tapi sekarang namanya ada modifikasi Kemudian mengadopsi dari Eropa belakangnya pakai Ekor begitu ya, ekor kebayang Pakai ikor gitu Kemudian kalau yang laki-laki sebetulnya pakai si kepan Namanya si kepan itu Kepan itu semacam jas Tetapi dalamnya ada rombi ya Tapi jasnya tidak diinginkan Tidak memang terbuka begitu Misalnya, kalau yang si kepan cekah Alat tradisional itu rombinya putih Tapi rombinya warnanya sama Kemudian Tetap kalau tidak salah Kakin kebah Itu tidak salah Tadi karena dari jauh Nah itu melambangkan anugerah Tuhan Yang turun ke bumi Yang diterima oleh Mumpelai itu juga Dan itu juga lambang dari doa Semoga selanjutnya adalah Memingkai, mengarungi rumah tangga Itu selalu mendapatkan anugerah Dari Tuhan yang bahasa Itu yang dikenakan oleh Mas Kaisan dan Mbak Irina Jadi itu masih tradisi Dan itu namanya sawitani Karena kain dengan Ubinnya itu sama Nah, kalau biasanya pengantin putri Kain dengan pembisannya Sama Kemudian kalau Bidunya itu di tengah Kain Kalau kemudian Kalau pengantin putri Ya Paisnya Kemudian itu Pais Pais Gaya Surakarta Itu tidak keren Surakarta Nah, kalau kemarin Pais Ageng Yogyakarta Tapi ini adalah Pais Gaya Surakarta Tetapi esensi sama Esensinya sama Nah, kemudian juga Ada Untayan pelati Yang di depan dadah Itu namanya Sekarabung Pembedo Sekarabung Pembedo itu Artinya Pengantin putri Harus siap menerima Semua Tadi Apa yang Akan Apa Diterahkan oleh suaminya Apapun yang akan terjadi Depan Harus siap menerima Seperti dengan Bapak Bahasa Indonesia Misalnya ya Bukan tepat Tetapi Kira-kira begitu Nah Kemudian Kalau kita Lihat ada Di belakangnya Pakai Apa Panggulnya Itu kalau Dalam Salah tradisi Namanya Pokor-pengkurut Tapi ini sudah Besar sekali Ini Modifikasi Bani Tidak kreatifitas Berjalan dengan Angkat besar Ini dibuat besar Tapi dulu kecil Berarti Bonggul kecil Itu yang Berkurut Kemudian Rancutnya Covernya Itu adalah Rangkaian Melati Motifnya Kawung Kawung itu Lambang Dari Kalau bahasa Jawab Umaw Umaw Itu berbakti Kepada Sang suami Perbiasa Syarat Makna Bagaimana Ya Jadi dari setiap Apa yang dikenakan Pengantin Pria Dan perepuan Ini memiliki Makna tersendiri